Saudara, mari kita ikuti sinergisme beternak bebek pedaging dengan tanaman padi di negara tetangga yaitu Thailand. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyimak. Bebek-bebek ini digembalakan isawah dan memakan keong ataupun telur keong. Pemeliharaan bebek ini secara tidak langsung merupakan pemeliharaan secara organik. Telur-telur ini dimasukkan ke mesin inkubator untuk ditetaskan. Satu kali penetasan sekitar 10.000 telur. Bebek-bebek ini akan dibesarkan di sawah dengan dua cara ataupun dua teknik. Pada saat ini juga petani menanam padi. Tanaman padi di negara Asia pada umumnya diberi air yang cukup ataupun digenangi. Ini merupakan kombinasi pemeliharaan bebek dan padi sawah yang paling sempurna. Padi pun bisa tumbuh dengan baik. Mesin tanaman padi modern berasal dari Jepang. Setelah tanaman padi berumur satu sampai dua minggu. Maka itik ataupun anak bebek dilepas ke sawah. Hewan ini diantaranya yang dimakan itik. Anak-anak itik ini sebagai bodyguard alami ataupun penjaga alami tanaman padi sawah. Ini cara pertama dengan jumlah anak itik yang terbatas. Ini merupakan teknik pembesaran yang kedua dengan jumlah itik yang sangat besar. Ataupun banyak. Itik-itik ini dibawa ke lahan atau padi sawah telah panen untuk memakan biji ataupun gambar yang tercacar ketika panen. Cara ataupun teknik ini populer di negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Ini dikenal juga dengan itik gembala di sawah. Kita lihat dulu pasukan itik yang merambah sawah. Pengebalaan itik ini sampai pada tanaman padi yang baru akan ditanam. Waktu penggembalaan sudah habis. Mari kita kembali ke kandang. Dengan teknik ini biaya pakan bisa ditekan ataupun menghemat biaya pakan. Yang pada akhirnya ketika itik sudah cukup umur dan sawah sudah kehabisan pakan. Dan akhirnya itik dilakukan proses pemotongan. Dipotong ataupun diproses menjadi itik ataupun bebek pedaging. Itik ataupun bebek diproses pada tempat pemrosesan ataupun pemotongan bebek. Dipotong, diolah, dikemas, dan siap dipasarkan berbagai kotak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya panen padi sawah yang dilindungi ataupun diproteksi oleh itik. Jadi ini merupakan kerjasama ataupun sinergisme yang baik sekali. Pemanenan mempergunakan mesin pemanen pemanen ini ataupun kembayan hapister memerlukan waktu sekitar 2 jam setiap 1 hektare lahan padi sawah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!